Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Hari ini kita akan Menanam sawi Dari panah merah Ini merek sinta Nah Kita akan menanam tanaman sawi ini Dengan Modal tanah saja Kok bisa modal tanah saja Yuk kita simak Videonya sampai selesai Nah sahabat Tani Hari ini tentu Yang paling pertama Dalam menanam apapun Kita siapkan benihnya Kemudian kita cek tanggal kadaluarsanya Nah ini tanggal kadaluarsanya Disini sudah Ada tulisannya Tanggal 17 bulan 8 2024 Berarti ini masih lama Masa kadaluarsanya Oke sahabat Tani Untuk langkah pertama Kita siapkan bibit Dan cek kadaluarsanya Usahakan yang jauh dari Masa kadaluarsa Setelah kita siapkan bibit Kita siapkan pesticida Bisa dengan pesticida Perlakuan benih Atau dengan pesticida Apapun Kemudian kita siapkan gunting Dan kita siapkan wadah Untuk benihnya Sahabat ya Untuk benih Yang akan kita tanam Nah sahabat Tani Langkah selanjutnya Kita Buka bungkusnya Sahabat ya Bungkus benih apapun ya Misalkan kita Menanam timun ya Berarti kita siapkan benih Timun sahabat ya Nah sekarang kita akan Menanam Sawi Sahabat ya Nah modal tanah saja Kita bisa menanam sawi Sahabat ya Nah fungsinya apa sih Min Kok bisa Modal tanah Fungsi tanah apa Min Ada dua fungsi tanah Teman-teman ya Yang pertama Tanah ini Fungsinya untuk Merenggangkan jarak Ini Jarak sawi Karena kalau kita Tanam satu-satu Rasanya rumit Sahabat ya Jadi Supaya tidak rumit Kita bisa campur dengan Tanah Tapi sebelum dicampur Dengan tanah Kita masukkan dulu Pestisida Sahabat ya Ini Pestisidanya bebas Mereng apa saja Sahabat ya Kita Taburkan Pada Benih Yang akan kita Tanam Admin menggunakan Yanet Sahabat ya Ini Metomil Sahabat ya Ini bisa juga Untuk Ini Pencegah Semut Dan binatang Kemakan Biji lainnya Pada tanah Sahabat ya Oke Sahabat Tani Selanjutnya Kita tinggal Aduk Dengan tanah Sahabat ya Supaya Jarak tanamnya Tidak terlalu rapat Nantinya Ketika kita menanam Sahabat ya Nah Sahabat Tani Ini tidak disemai Lagi Sahabat ya Kita akan Langsung tanam Kita langsung Tugal Langsung kita Tanam Sahabat ya Ini Ini akan Lebih Efektif Menanam Sawi Dengan Cara Ini Sahabat ya Ini bisa Dipraktekan Siapa Saja Dimana Saja Nah Fungsinya Ini tadi Untuk Merenggangkan Tanaman Sawi Yang sulit Direnggangkan Sahabat ya Kalau Nanam Satu-satu Mah Repot Kalau Dengan Tanah Seperti ini Jaraknya Bisa Jarang Dengan Sendirinya Sahabat ya Nah Selain itu Tanah Ini juga Berfungsi Sebagai Kupuk Sahabat ya Karena Ini Ada Mikrobanya Ini Kita Dapat Tanah Ini Dari Hutan Sahabat ya Ini Sebagai Penambah Mikroorganisme Pada Media Tanam Kita Sahabat ya Jadi Ini Sebagai Tambahan Kupuk Hayati Di Media Tanam Kita Sahabat ya Nah Ini Bentuknya Adem Kok Bentuk Adem Kok Bentuk Rasa Ini Rasanya Adem Masa Rasa Adem Kok Bentuk Rasa Rasanya Adem Di Tangan Tanah Hutan Seperti Ini Tanya Kenapa Soting Siang Siang Ini Sengaja Supaya Membuktikan Ke Teman Bahwa Tanaman Timun Kalau Pake Pupuk Jakaba Seger Walaupun Sekarang Siang Hari Ini Jam 11 Siang Sahabat Terbukti Tetap Segar Nah Ini Tetap Segar Jam 11 Siang Sahabat Oke Sahabat Tani Sekarang Untuk Tekniknya Mudah Saja Sahabat Kita Tinggal Buat Lubang Seperti Ini Nah Kita Tinggal Gali Lubang Seperti Ini Kemudian Kita Ambil Tanah Yang Dicampur Dengan Bibit Sawi Sahabat Kita Tinggal Ambil Kayak Gini Dua Atau Tiga Jari Kemudian Kita Taruh Disini Kemudian Kita Tutup Dengan Tanah Seperti Ini Sahabat Nah Mudah Banget Caranya Cukup Lakukan Seperti Ini Dengan Sendirinya Benih Yang Masuk Kesini Akan Sedikit Sehingga Ada Jarak Tanam Agak Jauhan Sahabat Artinya Disini Tidak Terlalu Ngaronyok Kalau kata Orang Sunda Sahabat Bisa Ada Jarak Dari Tanaman Ke Tanaman Lainnya Nah Sahabat Tani Ini Untuk Meman Adja Channel Ini Menanamnya Di Lubang Pupuk Ini Sementara Tumpang Sari Dengan Timun Sahabat Kita Tanam Disini Sahabat Nah Seperti Ini Nanti Itu Benihnya Ada Kesini Sahabat Benih Timun Benih Timun Benih Sawi Nah Ini Di antara Timun Kita akan Tanami Sawi Sahabat Nah Ini Tugalnya Pakai Jari Juga Bisa Sebetulnya Sahabat Nah Seperti Ini Kita Lubangi Kemudian Kita Ambil Biji Sawi Yang Dicampur Dengan Tanah Sahabat Dengan Tiga Jari Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Ke Lubang Lalu Kita Tutup Jangan Terlalu Tebal Tutupnya Tipis Tipis Seperti Ini Nanti Secara Otomatis Ini Otom Ininya Apa Namanya Susah Amat Sawinya Tumbuh Sendiri Sahabat Ya Kita Lanjut Ke Lubang Pupuk Yang Lainnya Sahabat Nah Ini Disini Kita Tanam Lagi Nah Jadi Cara Mengambilnya Juga Tiga Jari Sari Sahabat Jadi Tidak Terlalu Banyak Benihnya Yang Kita Ambil Sahabat Nah Sekarang Kita Gali Lagi Gak Usah Pake Tugal Juga Gak Apa Sahabat Ya Seperti Ini Nah Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Bibit Plus Tanah Dan Plus Insektisida Kita Pakai Lanet Insektisidanya Sahabat Tapi Teman Teman Bisa Pakai Insektisida Lainnya Sahabat Ya Kita Lanjut Ke Sebelah Sana Sahabat Tenang Aja Sahabat Ini Enggak Pake Edit Edit Sahabat Kita Langsung Saja Jadi Seperti Live Streaming Ini Simak Sampai Selesai Caranya Seperti Ini Supaya Teman Tidak Gagal Paham Nah Ini Kalau Nanti Tumbuh Tiga Atau Empat Disini Nanti Kita Pindahkan Ke Yang Lainnya Sahabat Ketempat Lain Kalau Mau Disininya Cuma Satu Sawinya Per Lubang Ininya Per Lubang Tanamnya Sahabat Sekarang Kita Pindah Lagi Kesini Sahabat Kita Ambil Dengan Tiga Jari Ingat Ambil Bibitnya Dengan Tiga Jari Saja Nanti Juga Ada Bibit Yang Ikut Kesini Sahabat Kita Buat Lubang Pake Tangan Juga Mudah Eh Kok Mudah Ngelubang Ternyata Memang Lubang Tanamnya Atau Tanahnya Memang Udah Gembur Kita Pakai Nitro Nitrobacter Teman Teman Kalau Pengen Tau Resep Cara Menggemburkan Tanah Silahkan Simak Pada Video Maman Adaja Channel Sebelumnya Teman Teman Tanah Seperti Ini Auran Alhamdulillah Testimoni Asli Nitrobacter Menggemburkan Tanah Pokoknya Nggak Nyesel Kalau Menyaksikan Maman Adaja Channel Selalu Ada Edukasi Edukasi Yang Benar Tidak Menyesatkan Insya Allah Sahabat Kita Membuat Tutorial Sesuai Dengan Fakta Sesuai Dengan Apa Yang Kita Amati Dan Apa Yang Kita Lakukan Sahabat Seperti Seperti Ini Ini Salah Contoh Cara Menanam Sawi Yang Sebul Tanpa Disemai Sahabat Langsung Ditanam Aja Sahabat Di Media Tanam Dengan Ditambah Tanah Sahabat Sebagai Perenggang Benih Agar Benih Tidak Terlalu Banyak Di Lubang Tanam Nah Sahabat Nah Seperti Ini Caranya Dan Ini Tanahnya Kondisi Tanahnya Seperti Ini Setelah Kita Aplikasi Pupuk Dasar Menggunakan Nitrobacter Sahabat Ya Diantaranya Yang Pertama Kita Menggunakan Pupuk Dasarnya Kapur Yang Dibuat Kalsium Nitrat Kemudian Kita Kocor Dengan Nitrobacter Sahabat Ya Dan Tanahnya Terbukti Gembur Sahabat Ya Oke Sahabat Tani Admin Akan Lanjutkan Di Luar Video Saja Melanjutkannya Sahabat Ya Ini Admin Akan Lanjutkan Proses Penanaman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Video Ini Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau